Mimpi buruk si narsistik Mimpi terburuk seorang narsistik adalah menghadapi seorang empat yang teredukasi mengenai narsisme. Pernyataan ini menyoroti kombinasi ampuh antara pengetahuan dan kecerdasan emosional dalam melawan manipulasi narsistik. Orang narsistik seringkali mengandalkan mengeksplotasi kelemahan orang lain menggunakan pesona, gaslighting, dan manipulasi emosional untuk mencapai tujuan mereka. Namun, ketika dihadapkan dengan seorang empat yang teredukasi, taktik mereka akan menghadapi lawan yang amat tangguh. Empat yang teredukasi memiliki 1. Kesadaran diri Memahami emosi dan batasan diri sendiri sehingga mempersulit orang narsistik untuk mengeksplotasinya. 2. Kecerdasan emosional Mengenali dan memvalidasi perasaan mereka sendiri serta perasaan orang lain. 3. Pengetahuan Pengertian gangguan kepribadian narsistik, ciri-cirinya, dan taktiknya. 4. Berpikir kritis Menganalisis situasi secara objektif Menolak terjerumus pada manipulasi narsistik 5. Empati Dengan penuh kasih melihat sisi luar orang narsistik Mengenali rasa sakit dan alasan rasa tidak aman yang mendorong perilaku mereka. Dengan kombinasi yang kuat ini, empat yang teredukasi dapat 1. Menetapkan batasan yang sehat 2. Menolak menjadi suplai narsistik 3. Dapat menangkis gaslighting dan proyeksi yang dilakukan si narsistik 4. Dapat berempati tanpa terpengaruh perilaku jahat si narsistik 5. Berani meminta pertanggungjawaban orang narsistik atas perbuatannya 5. Berani meminta pertanggungjawaban orang narsistik atas perbuatannya Orang narsistik takut terhadap empat yang teredukasi karena si narsistik tidak dapat mengontrol atau memanipulasi mereka Mereka terpaksa menghadapi kelemahan dan rasa tidak aman mereka sendiri yang berujung pada hilangnya kekuasaan dan kendali Ingat, pengetahuan dan empati adalah alat yang ampuh untuk melindungi diri Anda dan orang lain dari pelecehan narsistik Edukasi diri Anda tentang narsisme, ini adalah perisai kuat terhadap manipulasi jahat mereka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!